selamat menikmati berikut adalah bahan-bahan dan bumbunya ya pemirsa yang pertama ada bawang putih dan bawang merah beserta kemiri yang sudah saya haluskan lalu ada kaldu bubuk, lada bubuk, garam dan ini cabai rawit ya cabai rawit hijau dan merah lalu ada sawi hijau, bakso, kol dan daun bawang lalu ada mie ya, ini adalah mie kering dan ini air, kecap, 2 butir telur dan ini caos tiram dan tentunya yang tidak ketinggalan ada minyak goreng untuk langkah pembuatannya kita langsung aja ya pemirsa untuk langkah pertama kita kasih minyak dulu ya bacanya setelah itu kita menyalakan kompor nunggu sampai minyak benar-benar panas pemirsa setelah wajan panas kita masukkan telur ya pemirsa kita bikin telur orak-orak kilu setelah itu kita matikan dulu kompornya kita angkat kita tempatkan ke dalam pintu untuk langkah selanjutnya kita tumis bumbu-bumbunya pemirsa kita nyalakan kompor dulu lalu minyak kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah ditalutkan ya yaitu ada kolam merah kolam putih dan petak mil yang sudah ditalutkan kita tumis sampai harum ya pemirsa lalu kita masukkan cabai garam ladaku lalu lalu kaldu lalu kita masukkan bakso kol daun bawang dan sawi kita masak sampai daun kol dan sawi uconya layu ya pemirsa lalu kita masukkan telur yang kita warna karakter ya pemirsa kita tambahkan air secukupnya kita tunggu sampai mendidih ya pemirsa airnya nah setelah mendidih seperti ini oke selanjutnya kita masukkan mie ya pemirsa lalu kita tambahkan kecap saus tiram saus tiram dan setelah ini kita angkat ya pemirsa cukup seperti ini kita matikan kompor setelah itu kita angkat pemirsa ya kita tuangkan taruh di mangkok nah ini pemirsa bak mie jawanya sudah jadi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati